Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel KONS TV Di video ini kita akan ngebahas artis yang lagi pohanes banget Siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Langsung aja yuk, check it out Bagi kalian yang baru nemuin channel, mendingan kalian tekan dulu tombol subreknya Dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang Di tengah penantian yang menimang calon anak pertama Pedangdut Lesti Kejora baru saja membeberkan pengalaman tak terlupakan di hidupnya Pasalnya Lesti Kejora mengaku kala itu dirinya hampir kehilangan janinnya karena kecelakaan Lesti Kejora bahkan saat itu sudah pasrah bila janinnya harus keguguran Lantas apa yang membuat kehamilan Lesti Kejora dalam kondisi membahayakan? Dikutip dari kanal Youtube Leslar Entertainment Menurut penuturan Lesti Kejora dirinya hampir tenggelam di sebuah kolam Kejadian tersebut berlangsung saat kehamilan Lesti Kejora masih berusia sekitar 3 bulan Tau gak sih, dede pas hamil berapa bulan waktu itu, 3 bulan kalau gak salah, apa 2 bulan gitu Pas lagi rawan-rawannya jatuh nyemplung ke kolam Kata Lesti Kejora dalam Youtube Leslar Entertainment Parahnya saat itu Lesti Kejora sama sekali tidak bisa berenang Kencang banget, berapa meter itu kolamnya yang dirumah si kakak itu Gak bisa berenang, minta tolong gitu dede ucapnya Istri Rizki Belar itu mengaku kala itu tak tahu jika hal itu akan membahayakan kehamilannya Dede cuek karena dede gak tahu kan, dede pikir gak akan gimana-gimana ucap Lesti Kejora Sampai akhirnya Lesti Kejora dapat pesan dari sang ibunda yang mengkhawatirkan janin sang biduan Pas ini mama whatsapp, dede gak apa-apa kan, gak apa-apa ujar Lesti Kejora Tak ingin hal itu membuat janinnya dalam kondisi berbahaya Akhirnya Lesti Kejora memberanikan diri memeriksakan kandungannya ke dokter Enggak, akhirnya diperiksa ke dokter, gak apa-apa kok Alhamdulillah coba, kata Lesti Kejora Nah gimana tuh menurut kalian, komen ajalah di kolom komentar Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax